Terima kasih, Mas Ali. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi Majelis Juhat seputar bak junut yang secara spesifik junut disini dikaitkan dengan puasa, romaton. Kemudian yang kedua, bak suci dari haid dan juga bak kedatangan haid sebelum menjelang maghrib. Bapak-Ibu sekalian tentunya kita sudah memahami bersama bahwa keadaan junut itu jadi keadaan seseorang. Di mana dia dikenakan beban kewajiban yang dibesah disebabkan jina ataupun mimpi basah, ikhtilan, atau tindakan-tindakan lain yang menyebabkan keluarnya sperma. Sedangkan haid itu adalah siklus luarnya darah dan menstruasi yang dialami oleh kaum hawa, kaum wa muda, yang siklusnya itu antara 7 hari sampai dengan 15 hari. Itu normal. Sedangkan yang kedua itu juga ada hal lain yang masuk juga dalam kader-kader sebesar yaitu nipas dengan kadar itu minimal 40 hari sampai dengan 60. Dari beberapa pendapat para pokok kentangnya antara itu. Artinya andai kata sudah melebihi dari itu semua, maka dianggap bukan haid dan bukan pas. Bapak-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, memang tidak salah andai kata di kalangan masyarakat kita berkaitan dengan dua hal ini. seringkali yang tidak dicari-cari, tapi memang ada perasaan was-was yang timbul terkait dengan keabsahan kuasa yang dikerjakan disebabkan hadas besar ini. Bagaimana halnya sudah saya sampaikan yang lalu, mungkin kita menganggap satu hal yang biasa. Misalnya memasukkan kakenbat ke telinga, ataupun menggunakan obat tetes hidung, ataupun misalnya sekedar dahat kemudian kita pelan lagi, ternyata itu ikan langan dua kuah dan hampir kebanyakan itu menyatakan membatalkan kuasa. Mungkin kita sering banyak bertanya kuasa, hal itu tidak mengenyangkan. Maka pada itu sudah saya sampaikan bahwa persoalannya apa yang dipindah oleh para pokok koha itu tidak sebatas pada makna mengenyangkan. Tapi makna imsat itu ya kemampu untuk mengendalikan keinginan, menahan keinginan. Jadi misalnya, artinya bukan sesuatu yang penting, misalnya telinga itu agak kurang nyaman, sehingga perlu dihutik-hutik. Memang enak itu. Kadang-kadang memang, tapi memang bilang, tapi itu coba kita menahan keinginan itu. Memang ada, kalau di negara sapi iyah itu, lubang utama hidung, mulut, telinga, dengan ketentuan makna jauh, bagian dalam, itu dikatakan memang andai kata salah satu di antara tadi itu dilakukan, ya membatalkan kuasa, sampai juga dengan lubang bagian bawah, depan dan belakang. Maka ada pertanyaan, gimana kalau berenang? Ya ada juga kekhawatiran sepertir, tapi lagi-lagi, andai kata semuanya itu dilakukan dengan sengaja. Kemudian dalam kondisi betul-betul tahu, maka dia akan bakal. Tapi kalau nggak sengaja, nggak tahu, artinya itu spontan, ya dimaafkan. Bapak, Ibu sekalian selanjutnya tentang bab Junuk ini. Seperti permintaan dari teman-teman di LKPI, saya akan bacakan salah satu ayat yang masih dalam beberapa peruntutan ayat berpuasa itu, dari 183 sampai dengan ayat 188. Yang 187, Bapak, Ibu sekalian. Ukhillallakum laylatasyami ropatu ilanisaikum. Kuna libasullakum wa antum libasullakum. Alimallahu annakum kuntuntuntuntah ta'amuna antusakum. Wata ba'alaikum wa'afa'ankum. Bal'ana bashiruhunna wa ta'lu ma'kataballahu lakum. Wa kulu wa syurubu hatta yatabayyana lakumul kaitul abiat minal kaitil aswat minal bantum. Surakallahul aduh. Bapak, Ibu sekalian, berangkat dari ayat ini jelas gamblang sekali. Bagaimana Allah sebagai alkolik tahu betul kondisi mendasar fitrah manusia itu terkait dengan masalah biologis. Dan itu memang di saat di era Nabi itu banyak dialami oleh para sahabat. Kalau misalnya kita mengenal Sayyidina Ali, dikenal sebagai hamba Allah yang disebut dengan rojulun maddha. Jadi orang yang laki-laki yang mudah sekali keluar maddi. Maka tidak sedikit juga di kalangan sahabat itu memang yang memiliki libido besar. Sehingga kadang-kadang kekuatan enggak main-main, Bapak Ibu. Mungkin persoalan menahan libido biologis ini mungkin anggap satu hal yang biasa. Tapi luar beberapa satu-dua orang itu bukan persoalan kecil. Apalagi kita memang kondisi puasa tentu tanya adalah jelas-jelas menahan lapar berharga dan jelas-jelas menahan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, oleh karenanya, melalui ayat surat Al-Baqarah 183-87 itu ada terkanan yang demikian kuat. Kekalangan Al-Fasir, bahkan Imam Nawalif menurut secara eksplisif bahwa memang pada malam hari ada sahabat atau ulama yang berbuka itu dengan jimat. Membatalkan puasa itu ya mungkin tetap dengan minum daul, tapi yang lebih diutamakan daripada ibtornya untuk berbuka puasa itu ada yang memang mendahulkan jimat. Sehingga mungkin baru kemudian makan atau lain-lain. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan hal ini maka faktanya memang Allah memberikan kesempatan itu kepada setiap suami istri, diizinkan apa yang sudah dilarang itu pada waktu puasa Ramadan, ya makan, ya minum, menurut-menurut setelah datang waktu maghid itu dipersilahkan. Tentunya Bapak-Ibu sekalian, ya kalau saya katakan tadi sebagai muslim yang baik, saya ingin dengan pertumbuhan waktu mungkin ya aritmanya mungkin sudah berbeda. Artinya persoalan tadi itu, ya meskipun memang ada satu-dua dari prioritas, tapi kita lebih bisa mengendalikan, itu tetap penting. Karena supaya bisa membedakan mana gerbangnya waktu kita menahan, dan mana ketika gerbang itu mulai dibuka. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini, secara jelas disebutkan, Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa Ramadan, bercampur, berjimak, berhubungan badan dengan istri-istri kamu. Karena mereka adalah bagian kamu dan kamu adalah bagian mereka. Ini ditambahkan bahwa Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Dengan rahman rahimnya, Allah berikan apa yang menjadi haknya manusia. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu panjang. Nah, dia memang bentak waktunya panjang untuk itu sekalian. Dari maghrib, ketika sudah boleh hitam, sampai dengan ketika nampak semburat putih di langit yang menunjukkan datangnya pajar atau subuh. Nah, antas bagaimana? Dengan kondisi kita yang dalam keadaan junub itu tentu, kalau misalnya kita melakukan itu maghrib, tentu kita kan harus melihat sulat maghrib, maka seketika nggak boleh nunda. Kalau misalnya Bapak Ibu, ikhtarnya dengan melakukan hubungan badan. Atau sulat maghrib dulu, kemudian ikhtarnya jimat. Nah, tentunya harus segera mandi untuk melanjutkan. Atau nunda nggak apa-apa, kalau bisa akan lama, panjang. Sehingga nanti jam 12 malam, kalau misalnya ada air hangat, air hangat, mandi sekalian langsung sulat malam berdua, malah lebih akhir. Nah, kemudian kadang-kadang lagi setelah bisa saja terjadi. Mandu, sahurnya juga misalnya mempunyai badan. Nah, kemudian lelah tidur. Nah, ternyata sudah sampai masuk subuh. Nah, gimana? Nah, terkait dengan masalah ini, saya, karena belajar dari kemarin, Mas Ali minta, Pak, pendapat Jumhuriai pripun. Nah, kayak gitu. Sehingga saya sudah agak awang-awang ini buka. Madaib Arba. Ntar malah Bapak Ibu tak bacakan gimana Madaib Malikiyah, gimana Madaib Anabilah. Malah bingung. Yaudah lah, tak carikan yang langsung aja lah. Kita cari yang Jumhur. Nah, prinsipnya adalah bahwa hubungan suami istri itu boleh dilakukan selama bulan Ramadan. Kapan? Tentu hanya waktunya malam hari. Rentangnya tadi. Tepatnya mulai jam buka sampai dengan dekat tembit fajar. Nah, tentunya ada kewajiban bagi setiap pasangan suami istri setelah melakukan hubungan badan adalah mandi junub. Atau mandi besar. Atau mandi wajib. Suma, ya itu tadi. Pembawaan karakter menungso, tabiat manusia itu suka nunda-nunda. Entah nundanya itu arah sarasen, entah nundanya itu merdokatis. Wah, siatemah, puai. Kemulan meneng, kadang-kadang ketiduran lagi. Makanya, ambilkan satu saja dalam kitab Iban Atul Ahkam. Maghap Malikiyah. Menyatakan bahwa utamanya mandi junub itu segera dilakukan sebelum fajar. Tapi, kalau memang ada kebiasaan tadi, ya boleh. Boleh sampai subuh. Tapi, enggak boleh lewat waktu subuh. Kenapa? Karena kita juga punya kewajiban sholat subuh. Jadi, enggak mungkin Bapak-Ibu sekalian kalau misalnya nunda mandi junub atau mandi besar sampai jam tujuh pagi arep ngantor. Ya, enggak bisa. Pahanku, ya. Mas, Bu, nanti ini. Mas, kau harusnya arep ngantoran, enggak bisa. Karena ada kewajiban sholat. Sholat subuh. Makanya, kalau madad Malikiyah, ya diutamakan lebih cepat sebelum sholat subuh. Tapi, beberapa madad lain membolehkan asal tidak melewati habis waktu subuh pacar tadi. Jadi, boleh sebelumnya, tapi enggak boleh sampai habis waktu subuh. Terus, gimana? Dengan puasa. Bapak-Ibu sekalian, tentu puasa ini tidak sama dengan sholat. Meskipun sama-sama ibadah maktum. Karena apa? Jumhur Pukwah itu mengatakan. Jadi, kebanyakan para ahli fikir itu berpendapat bahwa suci dari hadas besar, junub ini, andi junub ini, karena janabah, orangnya namanya junub, karya namanya janabah, bukan syarat sah puasa. Jadi, para ahli fikir, kebanyakan, mayoritas itu bersepakat, berpendapat sama, bahwa suci dari hadas besar bukan syarat sah puasa. artinya apa? Kalau memang belum sempat mandi sampai kemudian adhan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mahkok tadi keturun, yaura sahur, ngerti-ngerti, wesubuh. Puasanya gimana? Sah. Terus, mandinya gimana? Ya, harus mandi, karena mau menunaikan syarat-syarat subuh. Jadi, gak bisa ditinggal Pakku. Artis, ya artis. Hacem, ya acem. Mandinya wajib tetap, karena adanya kewajiban lain yang harus ditunaikan. Nah, ada satu hadis yang menguatkan pendapat para ukoha ini, yaitu hadis yang diwayatkan dari Aisyah. An Aisyah, an-an Nabiya s.a.w. kana yusbih ujunu ban min jima rui 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 di lam. Tumma yasum pi romadon. Hadis diwayat bukhori dan muslim. Jadi, hadis yang diberikan oleh Aisyah, sikoh sekali, jadi tahu betul. Anak istri Nabi. Jadi, Aisyah ini berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. pernah sampai masuk waktu subuh masih dalam keadaan junuh. Ya. dikarenakan jima karena habis berhubungan badan dengan istri beliau. Dan bukan disebabkan mimpi. Nah, kemudian beliau tetap melaksanakan kuasa Ramadan. Jadi, pasangan suami-istri yang berjima pada bulan suci Ramadan, pada malam hari maksud saya, tetap sah berpuasa walaupun belum mandi wajib ketika tiba waktu masuk subuh. Nah, puasanya jalan terus tidak ada masalah. Memang ini memang kadang-kadang menjadi satu hal pelajaran buat kita yang kadang-kadang suka hendak-hendak saja Bapak-Ibu sekalian. Lalai. Gampang. Entar-entar hal seperti itu. Kadang-kadang kalau sudah dikasur itu memang berat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi sudah jelas ini, kita lanjut pada persoalan berikutnya tentang height. Ini memang sama-sama hadas besar, hanya saja memiliki ketentuan height ini punya spesifikasi yang tidak sama. Jadi, apa yang berlaku dalam jimat tadi, jadi jimat yang menjadi sebab adanya mandi jumur, tidak bisa disamakan dengan height ataupun nipas yang menjadi sebab mandi jumur, mandi besar, mandi wajib. Jadi, meskipun yang namanya height ini memang pada prinsipnya dia sama-sama salah satu penyebab tidak sahnya melakukan ibadah mahkub. Tapi, spesifikasinya jelas berbeda sekali dengan persoalan sebelumnya. jadi, cerkaian height ini memang tidak ada nasoreh dalam Al-Quran, ya ayat memang tidak ada yang secara jelas membicarakan, menerangkan tentang larangan puasa bagi perempuan height. Jadi, height ini sudah menjadi penghalang orang untuk tidak melakukan ibadah mahtub. Jadi, sholat tidak boleh, haji tidak boleh, puasa juga tidak boleh. Jadi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana orang yang height bagaimana orang yang suci dari height sebelum subuh tapi belum sempat mandi. Suci dari height sebelum subuh tapi belum sempat mandi. Sama statusnya. cuma kalau misalnya dia sudah suci sebelum subuh berarti kan dia sudah bersih. Nah, gimana dia belum mandi. Tadi dikatakan bahwa hampir sama muatan di sini adalah bahwa suci dari hadas besar bukan syarat sah kuasa. Jadi, memang kalau memang sudah bersih yakin misalnya seorang wanita umum normal tujuh hari biasanya kemudian sudah bersih. Dia tahu betul dia paham makanya terutama para ibu kaum hawa itu harus betul-betul mengerti siklus datang bulannya. Meskipun kadang-kadang itu tidak mudah buat mereka misalnya yang sudah menikah. Yang sudah menikah kadang-kadang menggunakan alat kontrasepsi dengan pelbagai macam model itu yang memperlukan bahwa pengaruh terhadap hormon ketidakteraturan siklus itu menjadi seringkali muncul dan menjadi persoalan. Bahkan kadang-kadang karena penggunaan alat kontrasepsi ini kita maaf kaum hawa tidak pernah merasakan haid seperti itu. Makanya Bapak-Ibu sekalian hal demikian bukan menjadi alasan. Pokoknya ketika kita tahu mas siklus tentang waktu tujuh hari itu kalau memang misalnya ada kelainan bisa naik jadi 8, 9, 10 atau paling lama bisa sampai 15 hari tapi kalau misalnya sampai itu masih ada pendarahan misalnya ataupun bercak ataupun apa maka itu tidak tergolong haid artinya ketika masuk 15 hari ya sudah harus dalam kondisi suci jadi kalau memang Bapak-Ibu merasa yang sudah suci ya sudah puasanya jalan nah kemudian mandi nah mandi itu untuk menggunakan kewajiban ibadah yang lain tidak terkait dengan puasa rumah kalau misalnya yang lebih ekstrim bahkan ada sebuah riwayat habis itu ada seseorang mimpi basah di siang hari dimana puasanya lanjut puasanya tapi dia tetap mandi besar nah itu yang terkait ini terkait dengan masalah haid ini memang ada dalam hadis Aisyah ya dalam sebuah hadis yaitu kalau tidak salah Bapak Ibu itu pernah sering dengar tentang hadis ini ketika bertanya seputar masalah kodok kalau tidak salah jadi di dalam hadis nabi itu jadi ada seseorang bertanya kenapa gerangan wanita yang haid mengkodok kuasa dan tidak mengkodok salah maka Aisyah menjawab apakah kamu dari golongan haruri aku menjawab aku bukan haruri akan tetapi aku hanya ingin bertanya dia menjawab kami dahulu juga mengalami haid maka kami diperintahkan untuk mengkodok kuasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat jadi jelas bahwa Bapak Ibu sekarang bahwa yang namanya haid itu membatalkan puasa artinya apa hadis ini menjawab persoalan yang ketiga bahwa ketika Bapak Ibu sedar eh bukan Bapak ketika Bapak Ibu atau Mbak atau Bapak punya anak putri sudah lagi puasa tiba-tiba jam 5 lewat 15 menit datang bulan menstruasi ya sudah memang harus batal tidak gimana Pak tinggal sedikit masuk tidak ada rukso ya tidak ada biar kata ukuran jatuhnya wah saya tidak ada istilah tercuma tetap kita akan hitung pahalanya itu dari pagi cuma dianggap dianggapnya dianggapnya kok casilik misalnya kayak gitu sembetuk tekan asar tapi maksud saya bukan itu yang saya dikaskan adalah bahwa ketika di tengah jalan tadi itu misalnya jam 5 sore 5 berapa menit kok tiba-tiba ya memang panggilan alam untuk datang bulan ya sudah sama seperti orang ketika misalnya sholat mau buang angin enggak usah ditahan kalau memang dia sudah mau keluar itu mau buang angin ya sudah batalkan saya kira terus jangan tentu di dalam ruangan kan amat daripada ditahan-tahan maka lebih milih membatalkan sholat kemudian buang angin di luar masjid kalau misalnya kondisi berjamah artinya gimana sholatnya ya batal semua yang diawam sama dengan puasa jadi yang namanya haid itu memang membatalkan puasa sama seperti halnya ketika haid itu juga menyebabkan gugurnya kewajiban sholat dan gugurnya kewajiban ibadah makhluk lain seperti haji puasa juga seperti itu jadi kalau yang poin terakhir itu sudah jelas sobat itu sekalian andai kata kita akunya putri atau istri kita itu datang bulan di tengah-tengah puasa ya maka puasanya menjadi batal jadi itu dikuatkan oleh banyak hadis terkaitnya nanti diantaranya misalnya hadis buhori dari Fatimah dari Fatimah binti jadi kelas jelaskan Bapak Ibu kalau misalnya yang pertama tadi bisa di mahrum moholafahnya andai kata Bapak Ibu sudah bersih ya eh saya bapak ibu lagi kalau ibu ya atau kalau kaum hawa ini misalnya datang bulan selama tujuh hari masa UGH tujuh hari kok isyak belum belum ada tanda tapi sudah masuk tujuh belum masuk tanda kok mau berhenti siklus haidnya nah kemudian ibu rasakan malah ketika sudah mau menjelang masuk subuh kemudian bersih sudah artinya sebelum subuh masuk ya kalau misalnya gimana Pak Andris kalau misalnya jam tujuh baru bersih ya belum bisa puasa dulu lupa eman-eman Pak Ibu nggak bisa eman-eman uang puasa itu dimulai dari terdik hajar kok sampai ke matahari sama tadi dengan kalau misalnya kita sudah dapat seperempat hari apa tiga perempat hari kemudian mens datang bulan ya harus ya dibatalkan seperti itu kalau yang sebelumnya ya tetap maka kalau sebelum misalnya waktu pas lagi sahur ya nyap kemaem buat suami buat anak-anak ya tiba-tiba merasa dilihat kok sudah bersih sudah tidak ikut sahur meskipun belum belum mandi mandi wajib mandi besar kemudian berpuasa seperti yang lain tapi kalau misalnya bersihnya sudah habis waktu subuh ya nggak bisa jadi tetap ya dalam masyarakat itu meskipun kurang berapa detik meskipun kurang berapa menit ya belum bisa sah melakukan puasa Ramadan meskipun punya waktu panjang untuk melakukan puasa Ramadan setelah nah kemudian sama yang ketiga itu anak berkata misalnya waktunya tinggal sedikit terbuka puasa tapi kemudian datang bulan sama dengan sholat jadi posisinya sama-sama ibadah mahluk hanya saja kalau gugurnya kewajiban sholat tidak ada kordo kalau ada yang berbeda pendapat boleh tapi tidak bahasan hari ini tapi kalau kuasa wajib kordo jadi kalau misalnya jadi sesuai dengan hadis tadi yang sudah saya baksakan juga saya tamukan lagi jadi ada hadis lain dari hadis mu'adah jadi apakah kami perlu mengkodok sholat kami ketika suci kalau Aisyah bertanya apakah engkau seorang harui dilanjutkan dahulu kami mengalami haid di masa nabi Muhammad SAW masih hidup namun beliau tidak pernah memerintahkan kami untuk mengkodok atau Aisyah berkata kami pun tidak mengkodoknya jadi sholat itu tidak ada kodoknya tapi yang diperintahkan mengkodok itu adalah puasa ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan tidak saya rasa ini tidak terlalu pelik ya dibanding hal yang lain itu lumrah-lumrah saja ya yang umum yang jelas yang perlu Bapak Ibu sekalian terutama tahu Ibu kalau Bapak juga harus harus memahami ini ya kadang-kadang kita punya anak putri kita juga bisa mengatami siklus anak kadang-kadang kelemahan kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan bahaya ini gimana ya kadang-kadang kita ini bukannya pelekan apa mungkin karena tidak tahu bahwa yang namanya haid itu sebenarnya tidak hanya masalah siklus tidak hanya bicara masalah rentang waktu lamanya haid karena ada orang yang haidnya cuma 1 kali 24 jam dan itu masuk dalam kategori haid memang kadar minimal rentang maksimalnya itu adalah 15 hari yang normanya itu adalah 7 hari nah cuma ibu-ibu atau misalnya kita sebagai Bapak Bapak ya mungkin kadang-kadang istri kita bertanya sama kita ataupun anak perempuan kita bertanya sama kita kita juga perlu tahu darah haid itu yang seperti apa karena yang namanya haid itu tidak hanya asal aromanya bentuknya bentuknya maksudnya bentuk itu kan ada yang sair ya seperti darah segar ada yang hanya berupa kumpala ada yang hanya berupa klek maka hal-hal seperti itu Bapak Ibu juga harus paham betul apakah klek ini yang warna itu juga bisa memberikan pengaruh ada yang warnanya hitam ada yang merah segar ada yang merah kekuning-kuningan ada yang kecoklatan nah ini Bapak Ibu terutama kaum Ibu ya kaum Ibu harus paham itu dan gak apa diskusi kepada suami kalau suami paham betul sehingga nanti bisa paham betul karena ketika bicara Bapak itu tidak nanti sampai pada Bapak Keputihan karena ketika bicara Keputihan itu nyata ada Keputihan yang najis dan ada yang tidak jadi ini memang ya di samping sebetulnya kalau kekurangan agama-gama ada hadis-buah hadis itu ya bahwa haid ini menjadi kurangnya agama atau hawa itu tapi bukan berarti kurang itu ya demikian beratnya seorang wanita ketika dia kena fitrah haid ini itu demikian beratnya yang dia harus melalui gak boleh main-main karena kita salah sedikit eh ternyata saya sudah wajib sholat eh ternyata saya wajib puasa tapi kadang-kadang ketidak pengetahuan kita terhadap Bapak Haid ini sehingga kadang-kadang mungkin kita masak bodoh ah kurung ah aku biasanya semir tapi kadang-kadang kita gak pernah maka tadi saya katakan ketika penggunaan alat kontrasepsi ataupun hal-hal lain yang pengaruhi hormon itu bisa nanti akan berpengaruh terhadap warna bentuk dari darah air maka mari Bapak Ibu sekalian ditengari saja hal seperti itu Insya Allah kalau misalnya dari masa akhir balik kita bisa ngerti tapi perubahan itu akan jelas anda ya dulu kalau pas dengan almarhumah itu ya sering kalau misalnya ada pertanyaan kita tanya kan yang dibahas selesaikan oh ini penggunaan alat kontrasepsi ini merubah siklus kok cuma ada bercak ini ini height atau enggak nah tinggal dilihat oh iya biasanya memang saya jatuhnya awal misalnya atau misalnya tengah bulan atau mungkin akhir bulan kalau memang itu timing itu memang memang rutin pengalaman dari ibu-ibu misalnya ya berarti memang itu masih siklus high meskipun mungkin kolumnya enggak banyak karena ada seperti itu itu ibu sekalian jadi nanti belum lagi nanti ada 4 nipas nipas itu pas kelahiran pas kelahiran 40 hari kadang-kadang belum tentu ada masuk dan bentuk darah nipas itu sendiri macam-macam tidak ada darah segar ada tiba-tiba non sewu berupa perongkolan seperti hati keluar bisa lebih dari waktu 40 hari misalnya itu gimana tapi kalau kualitas nama pangkain saya padahal sudah bersih tiba-tiba ketika buang air kecil non sewu ada keluar gumpang misalnya ke gimana kalau dalam istihaduh jelas deh pokoknya ada KT2 di luar itu semuanya ya berarti darah karena satu penyakit karena saya pernah dirimbaikan satu kasus di tetangga saya itu ya pas keguburan itu mengalami pendarahnya enggak pernah berhenti Bapak Ibu jadi hampir tahunan ya dia berhari-harinya menggunakan empes itu itu gimana sholatnya tetap sholat lalu terus gimana jadi wudhu tetap wudhu dibesihkan kemudian wudhu memang nyiksa sekali tapi memang dilakukan saya tahu itu mereka tanya gimana Pak Anies ya sudah semampunya itu ketika mau berhadas itu wong itu darah bukan haid bukan nipas istihaduh karena setelah keguburan itu pendarah enggak pernah berhenti ya sudah dibebet meskipun darah itu ngalir terus sholatnya gimana kondisi ini ya tidur kalau yang hawa punya tidur tidur nah nanti kalau misalnya mau sholat lagi ganti lagi hampir seperti itu dan apalagi banyak lagi Bapak ini terutama kamu menghawain ibu sekalian masa menepaus saya pernah menjumpai seorang nenek-nenek dia keluar maaf cairan saya enggak pernah berhenti bagaimana hajis itu padahal ya sudah dibebet enggak bisa kondisi bagaimana sudah kondisi darurat ya sudah yang penting setiap mau sholat dibersihkan kemudian dibebet pakai campes diikat sedemikian rupa berangkat ya cuma perubahannya wong nenek-nek di desa bu biasanya kan Mbak Mbak seorangnya do sewean sewean ini apa ya apa ya Mas Ali sewean ini apa ya karena aku ini berarti Mbak Mbak ini do sewean 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 mesti enggak pakai enggak pakai cana jalan makanya pada waktu itu cuma saya hadirkan Mbak Mbak ya pokoknya dibebet ya pakai campes kalau enggak nyaman pakai campes ya pakai apa kalau dulu orang itu tompon seperti itu kemudian diikat enggak pakai sudah memang sudah maksimum bisa dikerjakan jadi banyak sekali ini sudah merempet enggak dibahas di lain waktu ini saja Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf kalau sampai 16 menit aku lupa lihat astagfirullahaladzim walaikum walaikumsalam terima kasih Pak Anies atas penjelasannya jadi sudah jelas semua ya Bapak Ibu tadi mengenai mandi junub sampai waktu subuh jadi enggak apa-apa tapi tetap harus mandi karena punya kewajiban sholat subuh begitu juga dengan yang hype tadi karena pada intinya hadis besar itu tidak menyalakan puasa kemudian yang ketiga tadi walaupun tinggal dua menit atau lima menit sudah menjelang buka tapi kok datang hype ya puasanya batal kemudian ini sebelum saya tutup ada pertanyaan teknis Pak Anies bagaimana cara mandi jinnabat sesuai dengan sunnah rasul banggo bisa dijawab terbeda lebih singkat saja oke itu kemarin ada ada dua persoalan itu ketika mandinya itu bapak mandi itu penggunaan selain air saya kalau kasih dengan pusbahak itu atau dengan Bu Yahya Yahya juga ketika ada kiriman WA terkait dengan mandi ini secara prinsip Bapak Ibu sekalian mandi jinnabat itu yang paling pokok memang isolumak ilajami il badan ilajami ahtari jeli jadi mengalirkan air kesuruh anggota badan dari atas kepala sampai dengan ujung kaki memang ada beberapa hal yang disunahkan jadi kalau yang bahasan pada waktu itu kita kadang-kadang gunakan sampo dulu ya nah itu beberapa mazat ya yang ternyata kisbah sendiri dengan Bu Yahya ya juga meragukan itu nanti airnya jadi air mustakmal seperti itu makanya memang sebetulnya Bapak Ibu sekalian ya penggunaan sabun ataupun hal-hal lain kadang-kadang menurut saya uji itu kan persepsi ya artinya tergantung setiap pada setiap orang sepertinya subjektif sekalian sehingga hal yang paling penting harus Bapak Ibu utamakan adalah bahwa isol mengalirkan air itu yang paling penting ya jadi hal yang dilakukan tentu adalah niat ya Bapak Ibu biasa menggunakan niat seperti itu kemudian ya mencuci bagian yang kota pertama kalau misalnya air otomatis darah itu dimusihkan dahulu area sekitar kemaluan parus atau pendaftar kalau kemudian disunakan untuk berwudhu seperti utuh biasa kalau penuh sholat kemudian baru mulai dikepio dari atas kepala sampai ujung kaki kemudian mulai dari kanan kiri baru ke atas beruang sudah saya rasa cuma cuma itu saja baru kemudian yang penting air dahulu baru kemudian mau sampo mau apa namanya sabun tadi kalau misalnya menghilangkan tadi yang disampaikan dalam kajian kan ada juga ada yang tanya itu kalau saya kalau airnya itu air mengalir ya tapi kalau air itu sedikit atau misalnya air dipulah hingga berapa tiba-tiba airnya pamati itu mungkin juga bisa disiatapi bisa mengganti dengan air sah pernah mandi itu cuma di satu berjana itu kedua cukup jadi prinsipnya hanya isoldering basahkan semua itu saja dari atas kepala sampai ujung kaki tapi kalau misalnya kalau nuansi sperma itu kan tidak najis sperma itu kan tidak najis cuma kadang-kadang kita risih ya sudah dibersihkan kalau air darah jelas najis itu harus dibersihkan tapi kan kalau misalnya sudah kondisi bersihkan tidak dibayarkan kemudian dalam itu bilang banyak tidak langsung sudah dibersihkan pakai air saja tidak langsung menggunakan sabun atau macam-macam pakai air yang kemudian tadi lutan yang paling penting dari itu semua adalah niat karena niat tadi yang akan membedakan IV tata cara mandi mandi biasa dengan mandi besar atau orang sendiri tidak mandi wajib atau mandi mandi jujur saya rasa itu mas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih